Pemirsa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan, UPH senantiasa melahirkan lulusan yang berkualitas profesional. Fakultas itu memiliki berbagai fasilitas yang menunjang pembelajaran mahasiswa di kampus. Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pelita Harapan, Karawaci, Tanggerang berdiri sejak tahun 2013. Fakultas ini memiliki enam program studi, diantaranya teknologi pangan, teknik industri, teknik sipil, teknik elektro, matematika, dan biologi. Sejak berdiri hingga saat ini, Fakultas Sains dan Teknologi UPH telah menghasilkan banyak alumni berprestasi di bidang Sains dan Teknologi. Selain metode pembelajaran yang berkualitas, sarana penunjang seperti pengajar yang profesional, ruang belajar hingga laboratorium pun disediakan bagi mahasiswa fakultas ini. Terdapat 24 laboratorium yang lengkap dengan teknologi yang menunjang ilmu pengetahuan yang dipelajari. Mulai laboratorium teknik elektro hingga laboratorium teknologi pangan. Dekan Fakultas Sains dan Teknologi UPH, Prof. Dr. Manilian Ronald Simenjungtak menjelaskan, fasilitas dan kerjasama Fakultas Sains dan Teknologi, pertujuan menjadikan lulusan fakultas ini tidak hanya menyandang gelar sarjana, namun juga dapat menjadi seorang lulusan yang profesional di bidangnya. Dalam visi dan misi fakultas, kita memang mempersiapkan lulusan kita ini menjadi sarjana, betul ya. Setelah sarjana, baru dia akan mengembangkan kepribadian, kemampuannya, kompetensinya menjadi profesional. Jadi kalau bicara fasilitas yang ada di kampus, kita punya kelas, kita punya ruang hall yang sangat baik, selain itu juga non-akademiknya juga ada, fasilitas penunjangnya, ya. Nah, secara khusus untuk akademiknya kita punya lab yang punya alat-alat yang memang mampu untuk menggali minat mahasiswa. Lalu untuk fasilitas di luar kampus, kita punya partner, ya. Partner itu juga yang kita kerjasama dengan mereka, baik universitas lain ataupun pusat-pusat penelitian lainnya. Fakultas ini memberikan kepuasan tersendiri bagi para mahasiswa dan alumninya. Mahasiswa maupun alumni Fakultas Sains dan Teknologi berbangga dengan banyaknya kesempatan meliti dan berkompetisi di program edukasi yang diselenggarakan pemerintah. Kepuasan dirasakan alumni yang mengaku dapat bekerja secara profesional dan menjadi problem solver di bidang pekerjaannya. Selama saya kuliah di UPH 4 tahun ini, khususnya di jurusan biologi, banyak sekali pengalaman dan juga pelajaran berharga yang saya dapatkan. Di sini kami tidak hanya diberikan kesempatan untuk mengikuti berbagai kompetisi dan juga kegiatan-kegiatan penelitian, baik dari hibah dosen maupun juga adalah dari program kreativitas mahasiswa yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kami juga dapat secara aktif mengadakan penelitian-penelitian dalam proyek-proyek yang diadakan di kelas kami. Sehingga kemampuan dan kompetensi kami, baik dari segi akademis maupun non-akademis, juga terus ditingkatkan. Saya Giovanni Grasianti, alumni matematika dan teknik informatika Angkatan 2008, Universitas Pelita Harapan. UPH telah menjadi universitas yang mempersiapkan saya menjadi pribadi yang berintegritas, seimbang dan optimal baik dalam keluarga, kerja, dan kemasyarakatan. UPH telah berhasil mendidik saya menjadi mandiri untuk memberikan perhatian kepada aspek spiritual, sosio-emosional, mental, dan juga fisik. UPH telah mempersiapkan saya menjadi problem solver bagi kebutuhan bangsa dan dunia. Saat ini saya sebagai lecturer dan juga consultant di People's Side Group. Dan juga saat ini berperan penting dalam pengembangan ilmu aktuaria di Indonesia melalui proyek pemerintah Kanada, yaitu Risk Management, Economic Sustainability, and Actual Science Development Indonesia. Saat ini tercatat ada 1.218 mahasiswa di Fakultas Sains dan Teknologi UPH. Jumlah terbanyak adalah mahasiswa jurusan teknologi pangan sebanyak 544 mahasiswa. Fakultas di UPH ini tidak hanya mengajarkan ilmu sains dan teknologi semata, namun juga mengajarkan agar mahasiswa tetap berkepribadian yang luhur. Di KB Remau, Yanwar Ahmad Syah, Berita 1, Tanggrang.